kita kontrol si HP ini dari web ya Nah tuh lihat smartphone jadi enggak hanya bisa kita akses di web browser laptop tapi di HP pun bisa kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman di video kali ini di sini kita akan coba bahas lagi terkait AirDroid temen-temen ya Nah cuma di sini kita akan bahas yang berbeda nih ini AirDroid cache web jadi nanti kita tidak hanya bisa memonitor si layar HP kita lewat PC atau laptop bahkan dari smartphone juga itu bisa temen-temen karena di sini pihak web browser jadi pakai web browser di HP juga bisa ternyata temen ya ini keren banget sih jadi ini adalah aplikasi AirDroid ya Nah khusus AirDroid itu temen-temen di sini harus ad register dulu baru nanti download aplikasinya di Playstore atau bisa simak aja ya untuk cara-caranya di video ini teman-teman oke di sini adalah fitur AirDroid web nah AirDroid web ini teman-teman bisa kita akses lewat web browser jadi teman-teman di sini di dalam smartphone nya harus install terlebih dahulu aplikasi tambahan ya aplikasi tambahannya adalah AirDroid yang ini nah kemudian teman-teman jangan lupa juga di dalam aplikasi ini harus login ya Nah kalau sudah login masuk ke dalam settingan kemudian jangan lupa di bagian security remote fiturnya di sini teman-teman teman-teman harus diizinkan contoh di sini yang belum saya izinkan adalah remote kontrolnya ya remote kontrol ini harus kita izinkan terlebih dahulu ya enable sampai on seperti ini Nah kalau sudah ini kita bisa di back aja ya teman-teman seperti ini simpan di sini boleh Nah selanjutnya di sini kita akses di dalam web browser kita langsung saja masuk ke dalam sini ya ke AirDroid web Nah Oke langsung aja teman-teman side-in ya karena sudah didaftarkan sebelumnya Nah di sini akan langsung terdeteksi smartphone ya teman-teman Nah ini dia ya Nah di sini salah satu contoh kita akan coba manfaatkan fitur screen mirror nya di sini di laptop saya tanpa menggunakan install aplikasi jadi ini murni dari web browser langsung saja di sini teman-teman bisa lihat di sini ya di sini ada yang namanya kontrol langsung aja teman-teman diklik aja yang kontrol ini dia akan langsung muncul seperti itu dan dia akan langsung menampakkan di layar smartphone yang saat ini kita pegang teman-teman Nah teman-teman bisa lihat di sini ini sudah terkoneksi ya screen mirror nya secara langsung kita coba ini back aja seperti ini temennya kita back contoh seperti ini dan dia akan langsung seperti itu dan di sini kita akan coba tes masuk ke dalam aplikasi tiktok nih kita langsung ke tiktok ya teman-teman seperti ini kemudian kita coba lihat kita coba Scroll Scroll nih tuh lihat ini sama persis ya sama sekali hampir tidak ada di lainnya Oke kita Scroll Scroll seperti ini tuh lihat ini bisa temen-temen kita kontrol si HP ini dari web ya Nah tuh lihat ya dari air droid web ini keren sumpah lihat ini bisa kita coba Scroll Scroll lewat web browser seperti ini dan Bang apakah bisa lewat smartphone Oke kita akan coba lewat smartphone Apakah bisa atau tidak ya kita coba lihat Oke teman-teman disini saya juga sudah coba tesnya ini masuk di dalam browser ataupun di air droid browser smartphone ya di sini saya di HP satunya lagi lihat teman-teman ini sudah ke akses nih ini sudah ke akses si screen layar yang HP ini di sini di smartphone jadi enggak hanya bisa kita akses di web browser laptop tapi di HP pun bisa contoh disini kita akan coba kontrol si tiktok ini teman-teman langsung aja kita perbesar dulu layarnya Oke nah ini dia sudah saya perbesar ini sama persis langsung aja kita coba klik teman-teman lihat di sini ya saya akan coba klik yang ini tiktok dia akan langsung masuk teman-teman lihat ya ini keren 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 banget teman-teman ya tuh ya ini bisa teman-teman ya kita remote juga kita screen mirror ya lewat web browser ini keren kemudian kalau kita coba ingin masuk ke dalam sini tuh ini kelihatan dia langsung keluar seperti itu teman-teman ya gimana menurut teman-teman ini keren banget dan wajib teman-teman coba ini keren banget sih aplikasinya serius Oke teman-teman itu dia tadi ya cara-cara ataupun tutorial bagaimana caranya supaya kita bisa pakai web browser kita untuk memonitor layar HP kita bahkan untuk kontrol yang lainnya juga bisa teman-teman yaitu adalah Android cache web jadi tidak hanya di laptop bahkan di smartphone juga karena pia web browser itu kita bisa temen-temen ya itu keren banget lah pokoknya teman-temen bisa disimak aja ya tadi ya ini keren banget Oke itu aja mungkin teman-teman di video kali ini mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi satu informasi bagi teman-teman yang ingin coba si layar HPnya di case ataupun kita monitor layar HP kita di HP yang lain teman-teman Oke itu ya dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke